Hai kawan, aku tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Tony dan bis-bis kecil lainnya sedang bersenang-senang di garasi mobil. Hati-hati. Hati-hati. Seperti ini. Nah, bagus. Wow, luar biasa. Hebat, kau dapat jenis sempurna. Aku memang sangat hebat. Kau hebat sekali, Tony. Iya, lebih mudah jika kau mengikuti peraturan lalu lintas. Oh, aku penasaran sama Lani terlambat. Pasti sebenar lagi sampai. Ayo kita main petak umpet. Hah? Baiklah. Aku akan menolongmu, Big. Tony sangat bersemangat dengan pengiriman hari ini. When the lights turn, Reggie gotta put on the brakes. Turn your signal lights on when you wanna change lanes. If you don't obey the law, then you'll make mistakes. You'll be safer when you're driving if you do what I say. Hah? Ah, ini truk peti kemas. Namanya Big. Oh, kau melewati garis berhenti, Big. Hmm? Benarkah? Ini berbahaya bagi yang menyeberang jalan kalau kita melewati garis berhenti. Hmm, maaf. Aku tidak sadar. Terima kasih sudah memberitahu aku. Lain kali lebih hati-hati ya. Baik, pasti itu. Hai, Yoh. Hai, Tony. Kau terlihat senang. Ada acara apa hari ini? Ya, itu karena semua bis kecil hari ini libur lebih cepat. Dan kami mau ke pesa di garasi mobil nanti. Oh, begitu? Tony, kau harus ikut. Makin banyak yang ikut, semakin meriah. Aku tidak bisa. Hari ini aku banyak kiriman. Oh, sayang sekali. Tapi aku bisa kalau aku cepat-cepat. Benarkah? Aku harap kau bisa. Sampai jumpa lagi di garasi mobil nanti. Oke. Sepertinya bisa ke garasi mobil nanti. Ayah, ayah. Kapan bis mainanku di antar hari ini? Aku tidak sabar mainkannya. Iya, sebentar lagi. Ah, coba lihat. Itu dia datang. Pengiriman barang datang. Aku tidak sabar. Kenapa kau menunggu di luar? Iya, itu karena anakku tidak sabar ingin memainkan bis mainannya. Oh, begitu. Sekarang dia bisa memainkan sesuka hatinya. Hmm, kira-kira mana kotak yang berisi mainan? Hmm, berbahaya membawa semuanya sekaligus. Aku harus memperingatinya. Hmm, Tony. Mana kotak yang untuk kami? Oh, iya. Eh, pasti yang ini. Oh, baiklah. Aku harus pergi sekarang. Hei, itu berbahaya. Ayo, ayo buka. Tunggu. Oh, sepertinya dia sedang sibuk. Ayah, ayo cepat buka. Iya. Apa itu? Itu juga ambil mainanku. Karena tugasku sudah selesai, aku sepertinya pulang. Oh, ada apa ini? Beberapa saat yang lalu, Tony datang mengantarkan kotak untuk kami. Tapi dia memberi kami kotak yang salah. Itu hadiah untuk anakku. Apa yang harus kulakukan? Tony. Kami ingin mengambil kotak yang benar. Tapi Tony sudah pergi. Hmm, baik. Akanku cari Tony dan memberitahunya. Hah? Sungguh? Apakah kau tidak masalah? Tugasku kan sudah selesai. Tidak masalah. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Big. Sudah tidak ada pengiriman lagi. Aku lebih cepat selesai daripada perkiraanku. Aku harus pergi ke garasi mobil. Tony! Huh? Tony! Big? Di sini kau rupanya. Aku mencari-mu kemana-mana. Mencariku? Kenapa? Kau mengantarkan kotak yang salah. Apa? Aku rasa tidak. Pikirkan lagi. Anak kecil itu seharusnya mendapatkan bis mainan. Bis mainan? Maksudmu? Oh, baiklah. Hari! Oh, tidak. Sekarang cepat ke sana. Aku rasa mereka sedang menunggu. Kalau aku kembali ke sana sekarang, aku akan terlambat bertemu Tayo. Oh, apa maksudmu? Oh, aku sedang berjalanan menuju pesta di garasi. Aku rasa aku tidak punya pilihan lain. Itu salahku. Hmm, kalau begitu, bagaimana kau aku yang mengantarnya? Benarkah? Tentu. Sekarang kau pergi saja bersama teman-temanmu sana. Big, apa kau yakin tidak masalah? Iya, aku yakin. Serahkan saja padaku. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Hahaha. Hari, aku punya bis kecil. Terima kasih ya, sudah mengantarkan mainannya. Sama-sama, tidak masalah. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dadah, Pak Big. Dadah. Aku senang melihat anak itu senang. Hah? Ada apa dengan mobil itu? Sepertinya di depan ada kemacetan. Tony dan bis-bis kecil lainnya sedang bersenang-senang di garasi mobil. Hati-hati. Hati-hati. Seperti ini. Nah, bagus. Wow. Luar biasa. Hebat kau dapat jelai sempurna. Aku memang sangat hebat. Engkau hebat sekali, Tony. Iya. Lebih mudah jika kau mengikuti peraturan lalu lintas. Aku penasaran sama Lani terlambat. Pasti sebentar lagi sampai. Ayo kita main petak umpet. Hah? Baiklah. Apa terlalu banyak mobil? Aku harus melewati jalan besar. Bisa masuk atau tidak ya? Aku coba saja. Ya ampun, hampir saja tadi. Oh, aku pinta maaf. Apa yang harus kulakukan? Lalu lintas padat sekali. Kenapa ini? Ada besar. Hei, ayo cepat jalan. Ada apa di sana? Kenapa belum bergerak juga? Oh, ini tidak bagus. Kenapa lalu lintas padat sekali? Bis-bis lain pasti sudah sampai di garasi sekarang. Hah? Itu Big. Big. Oh, hei Lani. Kau sedang apa? Hei, cepat jalan. Aku ingin masuk ke lajur. Tapi ketika melakukannya, aku malah terjebak di tengah-tengahnya. Oh, tidak. Apa yang akan kau lakukan? Hei, kami tidak punya waktu seharian di sini. Maaf, maaf. Maaf, Big. Kita tidak punya banyak waktu. Baik. Kalau begitu. Aku menemukanmu. Wah, kau mengagetkanku. Aku menemukan semuanya. Aku kira kau tidak akan bisa menemukan aku. Sepertinya Tony menemukan Tayo. Hah? Hei, itu lihat. Hah? Maaf ya, kau terlambat. Lani! Halo? Hah? Tony juga datang? Ya, aku datang setelah selesai bekerja. Kenapa kau terlambat sekali, Lani? Tadi ada kemacetan lalu lintas. Tapi aku sangat mencemaskan. Ada banyak mobil sehingga tidak bisa bergerak. Big? Ya, aku ingin menolong. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu apa dia terjebak karena aku? Apa maksudmu? Aku membuat kesalahan dan Big menggantikanku mengantarkannya. Aku harus pergi dan menolong Big. Tony! Hei, tunggu kau! Tunggu! Ayo, Ayo, Tungguan. Aduh, jadi begini. Lihat lalu lintas yang padat ini. Di mana, Big? Dia di sana. Kalau seperti ini, dia tidak akan bisa ke jalan. Semuanya tolong menepi. Truk di sana itu terjebak. Tolong kasih jalan. Aduh, bagaimana ini? Ayo, cepat jalan. Tidak ada yang mendengarkanku. Aku harus menarik perhatian mereka. Tony, lakukan sesuatu. Aduh. Itu dia. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Hah? Kalau kau menyembunyikan klakson, kita bisa menarik perhatian mereka? Baiklah, Tony. Pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ya? Yo, it's a bad situation when the traffic gets jammed. You can't go fast and it ruins your plans. We've all got places that we need to be. You want to get going, better listen to me. If you think of others, it'll brighten your day. Let's get moving and we'll be on our way. Say traffic rules. Traffic rules. Say safety rules. Safety rules. Yay! Sekarang aku bisa bergerak. Akhirnya Big bergerak. Kita berhasil. Terima kasih karena sudah menolongku. Itulah gunanya teman. Aku senang tidak terjadi kecelakaan. Maafkan aku, Big. Andai saja aku mengantar kotak yang benar. Tidak perlu minta maaf. Aku selalu senang membantu teman semampuku ini. Tapi aku memang jadi sedikit cemas. Ngomong-ngomong. Terima kasih sekali lagi. Hei, kamu mau bernyanyi bersama-sama sambil berkendara? Bernyanyi? Aku. Ya, ikuti aku, Big. Jika lampu berwarna merah, kau harus menginjak rem. Oh, kalau lampu berwarna merah, kau harus menginjak rem. Usaha yang bagus. Aku tidak pandai berjanji. Coba sekali lagi. Kalau lampu berwarna merah, kau harus menginjak rem. Senang melihat Tony dan Big saling membantu. Tony sangat berterima kasih atas kebaikan hati Big. Kami sirkus heavy duty. Orang-orang berkumpul di jalanan yang sibuk. Apa yang terjadi? Ayo, silakan. Silakan. Ambil satu-satu, ya. Silakan. Ayo. Siapa yang mau? Ini. 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 Baik, baik, baik. Ambil satu-satu, ya. Tenang. Semuanya kami undang. Hai, Tayo. Kau tahu namaku? Ini aku. Joy, si pesulap. Segar sekali. Rasanya terlalu panas dengan memakai make-up seperti ini. Tapi aku bebas sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa kau berdandan seperti badut? Oh, aku akan beraksi dengan sirkus mobil terkenal sedunia minggu depan. Jadi, aku berdandan untuk mempromosikan show-nya Tadah Sirkus Sulap Joy. Wow, sirkus. Sepertinya bagus. Pasti akan banyak kesenangan. Jadi, datang, ya. Ya, tentu saja. Kalau begitu, sampai ketemu lagi. Semoga kau sukses. Baiklah. Oke, aku harus kembali mempromosikannya lagi. Hah? Halo? Hai, Tuan Sirkus. Ada apa, ya? Apa? Kau tidak bisa datang karena satu anggotamu terluka. Lalu kapan kalian bisa? Apa? Sebulan lagi? Oh, tidak. Aku harus bagaimana? Aku sudah bilang pada seluruh kota. Hai, teman-teman. Ayo kita istirahat. Baiklah. Sepertinya sudah mulai membosankan karena bekerja setiap hari. Yang menyenangkan? Bagaimana dengan ini? Boleh aku coba? Kacau semua. Semua orang akan memanggilku pembohong. Lihat aku. Lihat aku. Oh. Yuhu. Oh. Yuhu. Wow. Hai, teman-teman. Apa yang kau lakukan di sini? Teman-teman, apa kalian tertarik untuk bergabung dengan Sirkus? Apa? Kalian semua sangat bertalenta. Aku yakin kita bisa memberikan pertunjukan yang menarik. Sangat bertalenta. Kami? Ayo lakukan. Ini pasti menyenangkan. Kedengarannya menyenangkan. Ayo kita coba, teman-teman. Mau kita coba? Ayo, coba. Baiklah. Kalau begitu, mari kita latihan besok. Baiklah. La, 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 la. Oh. Halo. Ayo. Pagi-pagi begini kalian mau kemana? Oh. Apa aku harus mengatakannya padamu? Tapi sebenarnya kami akan mengadakan pertunjukan Sirkus. Sirkus? Wow. Apa kalian membicarakan Sirkus Rabjoy? Iya. Itu yang sedang kami lakukan. Ternyata kami punya bakat hebat. Wow. Itu bagus. Aku akan mendatangnya dengan teman-temanku. Ya. Itu pasti akan berharga. Semuanya sudah di sini, kan? Kalau begitu, kita bisa menentukan peran sekarang. Pertama, Poco bisa mengambil palang mendatar. Billy sepertinya bagus dalam juggling. Chris bisa coba menumpuk dan memutar barang-barang. Dan Max bisa lompat melewati cincin. Wow. Ini akan jadi sangat menyenangkan. Jadi, aku akan beraksi dengan palang mendatar. Baik. Sekarang memutar. Baik. Oh. 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 Ini tidak seperti yang kuharapkan. Aku coba punya aku kali ini. Kuh lumayan bagus juga. Oke, kita tambah beberapa bola. Ini. Oh, bagus. Billy. Maafkan aku. Jangan cemas. Aku akan jadi lebih baik dengan berlatih. Sekarang, ayo kita mulai bekerja. Baiklah. Mobil heavy duty mulai berlatih setiap hari. Teman-teman. Apa kalian dengar? Mobil heavy duty akan ada di sirkus Joey. Sirkus? Sirkus. Kau tidak tahu. Joey meminta mereka karena mereka itu sangat berbakat. Benarkah? Kita harus pergi melihatnya bersama-sama. Benar. Kita harus datang dan melihat mereka. Ya. Saat ini semuanya pasti sedang lihat berlatih. Belakang sekali. Teruskan, teman-teman. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ya, tapi istirahat sebentar ya. Kalau begitu, aku akan keluar untuk mempromosikannya dan kembali lagi nanti. Jadi istirahat sebentar ya. Baik, kami mengerti. Joey terlalu keras. Latihan-latihan setiap hari. Wah, iya. Ini tidak seru dan sangat melulakan. Ia, juga belum kembali sampai laut malam. Pada akhirnya, mobil heavy duty tidak berlatih seharian penuh. Waktu berlalu dan sirkus hanya tinggal beberapa hari saja. Semuanya. Mari anggap hari ini adalah hari pertunjukan sebenarnya dan kita berlatih penuh ya. Baik. Tidak masalah. Kalau begitu, kita mulai dari pokok. Oke. Aku loncat. Oke. Oke. Mari lakukan dengan api, seperti pertunjukan sebenarnya. Baiklah. Ada apa, Max? Kelihatannya terlalu panas. Apa? Apa yang kau lakukan kalau kau takut? Apa kau bisa melakukannya? Apa? Kalian juga mengacaukannya. Kalian. Saunya tinggal dua hari lagi dan lihat apa yang kau lakukan. Oh, itu. Ini lebih sulit dari yang aku kira. Kalau begitu, kau harus berlatih lebih keras lagi. Tapi ini saat melulakan. Apa? Kau harus melakukannya dengan benar jika kau mau melakukannya, mengerti? Kita hanya datang karena kau bilang ini akan menyenangkan. Aku tidak kuat lagi. Ayo. Tunggu. Apa ini? Kita hanya membuang waktu saja. Aku tahu. Halo. Halo, teman-teman. Aku dengar kalau kalian akan beraksi di sirkus. Aku sangat menantikan itu. Pasti ada banyak trik karena mobil heavy duty kan sangat kuat. Ya, tentu saja itu. Wow, kau yang terbaik. Kami akan hadir di sana. Semoga beruntung. Semoga sukses. Semoga beruntung. Kenapa dari kita tidak ada yang bilang kalau kita tidak akan tampil? Bagaimana kau bilang kalau mereka sangat menantikannya? Apa aku terlalu keras? Aku sudah meminta mereka terlalu berlebihan dari awal. Setidaknya aku bicara baik-baik. Aku sebaiknya membatalkan soal ini sebelum terlambat. Juy. Kalian? Kalian kenapa kembali? Kami. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Kami mau bermain sirkus lagi. Kami akan melakukan hal yang terbaik. Apa? Sebenarnya kami berpapasan dengan mobil-mobil kecil setelah kami pergi. Kami tidak mau mengecewakan mereka. Kok kalian? Baiklah, mari kita coba berikan yang terbaik untuk show ini. Ya. Baiklah, giliranku. Akhirnya, hari pembukaan di sirkus. Wah, apa-apa. Aku tidak sabar. Iya, aku juga. Ah, itu dia. Para hadirin sekalian, selamat datang di sirkut sulap Joe. Dan untuk memulai, trik dari sirkus Heffy Dati. Wow, rekat-rekat. Wow, rekat-rekat. Abracadabra. Abracadabra. Inilah sirkus Heffy Dati. Terima kasih banyak. Ini semua berkat kau. Kami bisa melakukannya. Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya kami mau berhenti karena latihannya terlalu berat. Tapi karena kau sudah percaya pada kami, kami bisa kembali bekerja. Tadi kau keren sekali. Teman-teman, bagaimana menurutmu untuk Sober keliling dunia bersama aku? Itu tidak mungkin. Alat berat terbaik. Ini adalah pagi yang tenang. Itu Tayo. Selamat pagi. Tayo mendengar suara keras. Suara apa itu? Oh, itu adalah suara kendaraan konstruksi yang sedang bekerja keras. Suar biasa. Jadi di sini tempat Billy bekerja. Permisi, kenapa tidak jalan-jalan? Maafkan aku. Kita akan segera berangkat. Tempat konstruksinya sangat keren. Dan banyak yang bisa dilihat. Sepertinya Tayo terpesona dengan tempat konstruksi tempat Billy bekerja. Hana! Selamat datang, Tayo. Kau pulang lebih cepat. Iya. Hari ini aku cuma giliran kerja pagi. Aku senang kau datang. Apa kau bisa tolong bantu aku? Bantu? Tapi aku ingin istirahat. Aku harus memberitahu Billy bahwa pemeriksaannya dimajukan sehari. Billy! Billy! Aku agak sibuk. Apa kau bisa tolong beritahukan padanya? Iya, tentu. Oh, bagus. Biar ku beritahu kemana kau harus pergi. Jangan khawatir. Aku tahu pasti di mana bisa menemukan Billy. Benar, kah? Sampai nanti. Baik, terima kasih. Hati-hati, Tayo. Tidak masalah. Kenapa dia bersemangat sekali? Akhirnya sampai juga. Wow! Ini. Hai, Tayo. Halo, Billy. Hai, Tayo. Oh? Hai, Tayo. Apa kau Tayo? Senang berkenalan denganmu. Halo semuanya. Apa yang sudah membawamu ke sini? Oh, Hana memintaku mampir untuk memberitahu bahwa pemeriksaanmu dimajukan sehari. Oh, begitu. Kalau begitu pemeriksaanku besok. Iya. Baiklah. Terima kasih sudah jauh-jauh datang untuk memberitahuku. Sama-sama. Ngomong-ngomong, kalian sedang apa? Oh, kami sedang membangun pencakar langit besar di sini. Pencakar langit? Wow, keren. Itu luar biasa. Oh, aku memang luar biasa. Apa maksudmu, Billy? Tayo sedang membicarakan aku. Apa? Akulah yang paling keren di sini. Hei. Kalau kau pikir kau keren. Coba lihat ini. Kau pikir kau ini keren, ha? Kau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Apa? Aku yang mengangkut semua tanah ke tempat konstruksi. Tapi aku yang menyekop tanah itu untukmu, tahu? Kau tidak bisa menyekop kalau aku tidak mengumpulkannya. Hei, Billy. Apa kau tidak ingat bahwa aku yang mengatur semen semuanya? Bukan? Aku yang paling hebat. Baiklah, ayo kita adakan lomba untuk melihat siapa yang paling hebat. Lomba? Bagaimana kalau kita lomba menggali? Ya, baiklah. Bagaimana kalau lomba mengaduk semen? Oh, tidak. Kita lihat siapa yang paling banyak mengumpulkan tanah. Itu yang paling bisa kau lakukan. Yang lain, dong. Berhenti. Begini saja. Tayo. Apa kau bisa menjadi jurinya? Aku? Ya, kau boleh memilih lomba yang cocok dan menilai kami dengan adil. Wow, kedengarannya ide yang bagus. Aku pasti yang menang. Lomba apa saja boleh. Aku juga. Kau ingin aku yang memutuskan? Tidak apa. Pilih lomba apa saja. Ya, kami akan melakukan apapun yang kau pilih. Ya, betul. Betul. Apa saja? Baiklah. Baik. Semuanya sudah siap. Kalau begitu, ayo kita mulai lombanya. Ayo. Ayo. Ayo, Bu. Alat berat yang paling hebat pasti tahu banyak, ya kan? Lomba pertama adalah kuis. Kuis? Kuis, kau harus menjadi pandai untuk jadi yang paling hebat. Baiklah, ini pertanyaan pertama. Bis mana yang menengkur paling keras di malam hari? Mana mungkin kami mengetahui hal itu? Apa hubungannya itu dengan pandai? Oh, iya. Kalian mau melakukan apapun yang aku katakan, ini pilihannya. Apa? Satu, Gani, Dua, Lani, Tiga, Rogi, Empat, Cito. Baiklah, menurut kalian siapa? Dari mana kami tahu? Ajukan pertanyaan yang lain. Aku tahu. Cito, dia yang paling besar. Tidak, kau salah. Gani. Bukan. Kalau begitu, tiga, Rogi. Bukan, salah. Tidak mungkin Lani yang munggil, bukan? Kau menjawab dengan benar. Yeah. Benarkah? Bis kecil yang munggil itu menengkur lebih keras daripada yang lain? Itu benar. Jangan beritahu siapapun aku mau beritahu mu, ya. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Kenapa kau melihatku? Baiklah, pertanyaan berikutnya. Ayo kita lakukan hal lain. Ya, lakukan hal lain saja. Hal lain selain kuis? Baiklah. Lomba kedua. Kita lihat siapa yang bisa melakukan trik paling hebat. Oh, trik paling hebat? Baiklah. Ini sesuatu yang bisa aku lakukan. Baik. Kau harus melakukan apa yang aku lakukan. Perhatikan baik-baik. Kami harus melakukan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi yang terbaik. Itu kan menurutmu. Tapi semua yang aku kenal suka trik itu. Karena itulah aku sangat terkenal. Aku akan melanggukannya nanti. Aku juga. Tidak berhasil. Apa itu? Kalian? Oh, baiklah. Ini dia. Baiklah. Lihat ini lagi. Itu luar biasa. Itu sangat mudah. Max adalah pemenang babak ini. Tayo, apa tidak ada lomba yang lain? Lomba lain? Benar. Lomba yang menentukan siapa yang paling kuat. Iya. Untuk melihat siapa yang paling kuat? Ya, kami alat berat. Jadi lihat siapa yang paling kuat. Tadi kau tidak masalah ketika kau menang kuis. Tidak lagi. Pokoknya lomba yang lain saja. Aku tidak mau yang ini. Ya, betul. Oh, aku punya ide yang bagus. Lomba lain. Tayo, sipis kecil. Baiklah. Semua sudah siap. Kami harus mendorong Tong dengan ban ini, bukan? Iya, benar. Benar sekali itu. Aku pasti menang. Lihat saja nanti. Itu kan menurutmu. Kalian sudah siap? Baiklah, kita mulai dengan Chris. Iya, baiklah. Ayo. Lihat baik-baik anak-anak. Kita mulai. Apa itu? Itu lebih sulit daripada yang kukira. Sekarang giliranku. Lomba ini bukan untuk melihat siapa yang bisa melempar paling jauh. Apa yang salah? Wow, dia hebat. Itu curang. Tidak ada yang bilang aku harus menggunakan satu ban saja. Benar. Ayo, Billy. Apa? Lihat ini. Oh, itu tidak terlalu bagus. Kau cuma punya dua buah tang. Linggir. Wow. Wow, goberhasil. 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 Oh, kemudian aku? Hah? Apa yang terjadi ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membereskan kekacauan ini. Baik, ayo cepat. Ayo cepat. Ini yang terakhir. Kurasa sudah semuanya ini ya. Ini sudah berakhir. Semua ini berkat Billy. Sebenarnya aku tidak bisa melakukannya tanpa pokok. Ya sebenarnya semua ini berkat Max. Ya kan? Sama sekali tidak. Tulis yang mengerjakan semuanya. Maaf ya. Aku merasa semua ini salahku. Tidak Tayo. Kamilah yang menyebabkan semua kekacauannya. Tidak apa-apa. Ya kalau begitu aku akan umumkan siapa pemenang hari ini. Apa? Alat berat yang paling hebat adalah... Max, Chris, Poco, dan Billy. Bersama-sama kalian yang paling hebat. Masing-masing dari kalian paling hebat dalam mengerjakan tugasnya. Kami paling hebat kalau bekerja sama-sama. Itu benar. Keempat teman kita ini paling hebat. Karena mereka hebat dalam bekerja bersama-sama. Tayo berharap dia dan teman-temannya bisa sehebat mereka nanti. Sampai jumpa.